Yang memirsa setelah sebulan diimplementasikan sistem online single submission telah melayani 30 ribuan investor, sementara itu hanya 7 ribuan investor yang telah mengantongi izin usaha. Pemerintah mengaku masih banyak tantangan sistem OSS terutama dari sisi kualitas sumber daya manusia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat sudah ada 30.505 investor yang melakukan registrasi melalui sistem perizinan terintegrasi atau online single submission sejak awal diluncurkan pada 9 Juli hingga 8 Agustus 2018. Dari angka tersebut baru 12.290 investor yang mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB yang dikeluarkan pemerintah. Dari yang telah memiliki NIB itu, baru 7.004 investor yang sudah mendapatkan izin usaha atau sebanyak 304 investor per hari. Sementara jika dirinci lebih lanjut dari yang telah mendapatkan izin usaha itu, baru 5.587 investor yang mendapatkan izin komersial atau operasional. Ada pun izin yang paling banyak dikeluarkan yaitu sektor perdagangan dan perindustrian. Sekretaris Menko Perekonomian Susi Wijono Mugiarso mengaku masih banyak tantangan yang dihadapi sistem OSS yang terdiri dari pemahaman pemangku kepentingan atas sistem OSS yang masih menggunakan pola pikir lama, penyempurnaan KBLI dan proses pengundangan NPSK yang masih 50 persen, serta komitmen Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang belum kuat, dan integrasi sistem OSS dengan kementerian, lembaga yang belum optimal. Tim Liputan Berita 1